Setelah lebih dari dua pekan bertahan di trotoar Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat, ratusan warga negara asing pencari suaka malam tadi dipindahkan ke lokasi pengusian di Kalideres, Jakarta Barat. Para pencari suaka sebelumnya diangkut dengan menggunakan bus. Pada Kamis malam, sebanyak 500 lebih pencari suaka yang sempat bertahan di trotoar Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat dipindahkan ke lokasi pengusian baru. Para pencari suaka ini tiba sejak Kamis sore dengan diangkut menggunakan bus milik Pemprov DKI Jakarta. Pemindahan dilakukan setelah pihak UNHCR dan pemerintah profesi DKI Jakarta menentukan lokasi sementara. Tangani mereka selama tujuh hari di sini, artinya untuk logistik dan sebagainya. Sementara itu saat bersamaan akan dibuatkan surat mungkin juga sudah kepada pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum HAM, gitu, termasuk UNHCR supaya segera mendapatkan solusi untuk ini semua. Sebelum direlokasi ke lokasi pengusian yang terletak di Kalideres, Jakarta Barat ini, ratusan pencari suaka dari negara seperti Sudan, Afganistan, Iran, dan Somalia ini bertahan di Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat selama dua pekan. Para pencari suaka mengaku tidak ingin kembali ke negara asalnya lantaran masih terjadi konflik dan peperangan. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan.